Terima kasih pemirsa mahasiswa di Tabalong hari ini. Dari Januari hingga Oktober 2023, Kesatuan Pengelola Hutan KPH Tabalong telah mengevakuasi tujuh satwa langkah untuk dilakukan karantina dan perawatan sebelum dilepas liarkan ke alam. Penyelamatan hewan atau evakuasi dilakukan KPH Tabalong sebagai upaya melestarikan satwa langkah yang dilindungi. Sejak Januari hingga Oktober 2023, KPH Tabalong berhasil mengevakuasi tujuh satwa langkah. Evakuasi pertama dilakukan pada jenis hewan beruang madu sebanyak dua ekor, monyet ekor pendek atau bangkui dua ekor, kukang satu ekor, dan ua-ua dua ekor. Kasih perlindungan hutan KPH Tabalong, Aris Setiawan menuturkan, penyelamatan hewan dilakukan rutin oleh KPH Tabalong dengan melakukan patroli rutin atau laporan dari masyarakat Tabalong. Selain itu pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi terhadap warga terkait pemeliharaan hewan yang tergolong langka atau dilindungi untuk dilepas liarkan. Ya, jadi kita, rutin kita laksanakan, jadi setiap kita patroli ke desa-desa, kita ada sosialisasi dengan masyarakat, pendekatan masyarakat, bahwa ada hewan-hewan yang dilindungi dan wajib kita lestarikan. Aris Setiawan menambahkan, satwa yang dievakuasi oleh KPH Tabalong akan diserahkan ke BKPSDA untuk dilakukan karantina dan perawatan dalam beberapa bulan sebelum dilepas seliarkan kehabitat hewan tersebut. Gajali Rahman, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.